Oke pemirsa kembali lagi di Hidup Kesehat bersama Dr. Ekles. Tadi aku sudah makan mie ayam nih, enak kan? Dan sudah pemirsa mendapatkan informasi kesehatan mengenai mie ayam yang bermanfaat untuk kesehatan Anda. Nah pemirsa sekarang saatnya kita menyaksikan informasi-informasi menarik di dunia kesehatan. Asam urat atau gout adalah penyakit sendi yang terjadi karena kandar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan keluar melalui urin. Tetapi dalam kondisi tertentu, tubuh dapat menghasilkan asam urat dalam jumlah berlebih. Atau tubuh bisa juga mengalami gangguan dalam membuang kelebihan asam urat. Kondisi ini berakibat asam urat menumpuk dalam tubuh. Penumpukan inilah yang berpotensi menjadi penyakit. Siapapun bisa berpotensi sakit asam urat, tapi siapapun bisa mencegah untuk tidak sakit. Caranya sederhana dan murah, mengatur pola makan yang sehat. Berikut ini beberapa makanan yang tinggi asam urat dan sebaiknya diatur dalam mengkonsumsinya. Pertama, jeruan. Makanan yang termasuk jeruan adalah hati, ampelak, paru-paru, otak, ginjal, usus, lidah, dan limpa. Jeruan mengandung purin yang tinggi. Zat purin inilah yang bisa memicu manusia berpotensi sakit asam urat. Jika dikonsumsi berlebih, potensinya akan semakin tinggi. Selanjutnya, makanan laut. Seperti cumi, kepiting, lobster, dan udang juga memiliki kadar purin yang tinggi. Bukan berarti makanan laut itu berbahaya, tapi cukup diatur saja. Daging merah Yang termasuk daging merah adalah daging dari hewan berkaki empat seperti kambing, domba, dan sapi. Hewan berkaki empat juga kaya akan kandungan purin. Terakhir adalah produk olahan susu seperti yoghurt, keju, dan es krim. Makanan olahan susu tersebut pun bisa menyebabkan kadar asam urat dalam tubuh meningkat. Dianjurkan untuk memilih produk olahan susu yang redah lemak atau bebas lemak jika ingin mengkonsumsinya. Empat jenis makanan tadi bukanlah racun, bukan tak boleh dimakan, tapi hanya perlu diatur saja. Selamat makan! Pemirsa, pernahkah kita terganggu dengan orang yang suka memakai balsam? Apalagi saat sedang berada di angkutan umum atau ruang tertutup. Pasti terganggu sekali ya pemirsa, balsam atau minyak gosok apapun sejenisnya kadang menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada beberapa pengguna. Mereka merasa lega atau hilang rasa sakitnya setelah beberapa bagian tubuhnya diolesi dengan balsam. Pemirsa, di zaman modern saat ini olahraga sudah menjadi gaya hidup sehat ya. Nah, saat tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga, dapat menimbulkan nyeri pada bagian otot lho. Saat itu terjadi, tak jarang sebagian orang menggunakan balsam untuk memijat bagian yang nyeri. Karena katanya, balsam ampuh rendahkan nyeri otot. Nah, itu fakta atau mitos ya? Fakta, salah satu bahan aktif yang terdapat pada balsam adalah mentol. Mentol memiliki aktivitas melebarkan pembulu darah yang nantinya dapat membantu mengurangi keluhan rasa nyeri. Selain mengandung mentol, balsam pada umumnya juga mengandung salis silat. Salis silat adalah salah satu zat aktif yang punya aktivitas melebarkan pembulu darah dan mengurangi keluhan rasa nyeri. Pemirsa, Anda pasti tidak asing dengan istilah masuk angin. Salah satu gejala yang timbul adalah perut terasa kembung dan disertai mual. Selain itu, kepala terasa pusing. Nah, saat itu terjadi, masyarakat tradisional percaya kalau kerokan menggunakan balsam dapat obati kembung dan masuk angin. Itu fakta atau mitos? Fakta, masuk angin adalah kumpulan gejala berupa mual, muntah, kembung, batuk, flu, dan kadang disertai dengan demam. Tata laksana awal untuk mengatasi masuk angin adalah minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan pastikan asupan makanannya baik dan bernutrisi. Balsam dapat membantu mengatasi atau mengurangi keluhan kembung dan masuk angin. Memar merupakan kondisi pecahnya pembulu darah dekat permukaan kulit. Rasanya nyeri tentu akan langsung timbul ya, pemirsa. Selain itu, perubahan warna pada bagian kulit pun akan terlihat. Nah, fakta atau mitos ya kalau katanya memar hilang dengan diolesi balsam. Mitos Memar yang biasanya diakibatkan oleh cedera harusnya ditata laksana dengan beristirahat dan melindungi daerah yang memar sehingga akan mempercepat proses kesembuhan. Selain itu, dilakukan kompres dingin selama 10-20 menit 3 kali per hari. Dan posisikan daerah yang memar lebih tinggi pada saat seseorang duduk atau berbaring. Balsem tidak dapat mempercepat kesembuhan memar, tetapi dapat mengurangi nyeri yang diakibatkan oleh memar. Setiap wanita tentu mendambakan kulit cantik dan juga bersih ya, pemirsa. Namun, jika Anda tidak menghindari makanan yang mengandung gula tinggi, tentu dapat menimbulkan jerawat. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit, di mana pori-pori tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Lalu benar nggak ya kalau katanya balsam dapat menghilangkan jerawat, itu fakta atau mitos? Mitos, tidak dianjurkan penggunaan balsam untuk tata laksana jerawat. Karena dikhawatirkan akan memperburuk keadaan dan memperberat proses peradangan pada keadaan jerawat. Struk merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau kurang akibat penyumbatan pempuluh darah. Bisa juga terjadi karena pecahnya pempuluh darah. Tanpa darah, otak tak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Nah, ada beberapa jenis struk yang patut Anda kenali jenisnya. Apa saja ya? Struk iskemik Struk iskemik terjadi ketika arteri tersumbat sehingga tak bisa memasuk darah ke otak. Penyumbatan ini disebabkan oleh pempukuan darah atau aliran darah yang sangat kurang. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh atherosclerosis, kolesterol, dan zat lain di dinding arteri. Timburan plak kolesterol di dinding arteri dapat menghalangi aliran darah. Jika pecah, gumpalan plak menyebabkan koklusi akut arteri. Dua jenis struk iskemik yang paling umum adalah trombotik dan embiolik. Selanjutnya ada Transient Ischemic Attack atau serangan ischemic sementara disebut TIA atau mini struk. Terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat sementara. Kecala TIA sama seperti struk pada umumnya, tapi hanya bersifat sementara dan bisa kembali normal setelah beberapa menit maupun beberapa jam. Seperti struk ischemic, TIA juga disebabkan oleh pengkumpulan darah. Menurut Center for Disease Control, lebih dari sepertiga pasien struk yang mengalami TIA akan mengalami serangan struk besar hanya dalam jangka waktu setahun. Sementara itu, 10 hingga 15 persen pasien TIA mengalami struk besar dalam jangka waktu tiga bulan. Terakhir adalah struk hemorakik. Struk ini terjadi ketika arteri otak membuka dan mengalami kebocoran darah. Darah dari arteri yang bocor menciptakan tekanan berlebih di tengkorak, hingga akhirnya membuat otak benggak dan merusak sel setelah jaringan otak. Ada dua jenis struk hemorakik, yaitu intraserebral dan subarachnoid. Struk hemorakik intraserebral paling umum terjadi ketika jaringan di sekitar otak terisi dengan darah dari arteri pecah. Sedangkan struk hemorakik subarachnoid tergolong jarak terjadi. Kondisi ini menyebabkan peradaran di daerah antara otak dan jaringan tertutup. Nah pemirsa, itulah beberapa jenis struk. Agar terhindar dari penyakit silent killer ini, mulailah untuk menjalani pola hidup sehat disertai olahraga yang teratur ya. Nah pemirsa, tadi kita dah menyimak atau menyaksikan informasi-informasi menarik di dunia kesehatan. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini kita akan membahas mengenai pemulihan setelah sakit struk. Setelah yang satu ini.